Intro Informasi lainnya Gubernur Kalsel Sabirinur membuka resmi Jambore Akbar PSKS bergerak tahun 2023 sekaligus menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dalam kategori relawan sosial terbanyak yakni 3.000 orang Epon Nasional Jambore Akbar Relawan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Bergerak tahun 2023 resmi dibuka Gubernur Kalsel Sabirinur di Alam Ruh 20 Kiram Kecamatan Karangintan Kabupaten Bajar Jambore ini diikuti 3.000 relawan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Papua dan provinsi lainnya di Indonesia dengan tujuan mempererat tali silaturahim dan persaudaraan relawan sosial PSKS Beberapa acara digelar diantaranya bakti sosial penanaman 1.500 pohon di Alam Ruh 24 Kiram melakukan aksi donor darah, parade virtual keberagaman nasional, loka karya nasional tentang kerangka kerja bidang-bidang praktek pekerjaan sosial dan loka karya nasional tentang praktek mandiri pekerjaan sosial Pada kesempatan tersebut Paman Birin diberi kepercayaan sebagai pembina utama PSKS serta menerima penghargaan dari Muri sebagai jambore akbar relawan sosial PSKS terbanyak Hari ini saya mendapat kehormatan yang tak pernah terbayangkan ketika diberikan kesempatan dan kepercayaan sebagai pembina utama PSKS Rasa sukacita dan bangga juga menyeliputi batin saya Saat Muri menyatakan jambore akbar relawan sosial ini tercatat sebagai jambore relawan sosial dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia Saya sungguh meyakini dan sangat optimis keberadaan relawan sosial akan menjadi pasukan terdepan dan terbesar dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial Dan jika potensi relawan sosial ini mampu kita berdayakan secara maksimal dan optimal Saya sendiri sungguh sangat merasakan langsung betapa penting keberadaan relawan sosial Ketika turun langsung menangani musibah banjir dan turun ke desa-desa Di setiap saya turun ke desa-desa saya selalu menemukan para relawan sosial di mana kita melaksanakan Gubernur Carl Sol juga menyerahkan bantuan sosial kepada KPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Penyerahan bantuan lumbung sosial serta pemberian piagam bagi PSKS Ahmad Ramadhani Bajar TV